Warga kecamatan Medan Maimun dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di kawasan pusat UMKM. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu bengkel las. Saat kejadian, sebagian besar kios masih dalam keadaan tutup. 8 unit mobil pemadam kota Medan pun diterjunkan ke lokasi. Api akhirnya dapat dijinakan setelah selama 1 jam petugas pemadam dengan dibantu warga berjibaku untuk memadamkan kebakaran. Sebanyak 10 kios, ludas terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun, kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!